Hai semuanya selamat datang di channel YouTube aku di video kali ini aku akan membuat video tutorial topografi dan untuk contoh topografi yang akan aku buat di video kali ini contohnya seperti ini sebelum kita lanjut ke video tutorialnya kalian harus mempersiapkan fotonya terlebih dahulu dan untuk contoh foto yang akan aku edit di video kali ini contohnya seperti ini setelah kalian sudah mempersiapkan fotonya kita langsung aja lanjut ke video tutorialnya langkah pertama kalian download aja aplikasi yang bernama fixlap link download aplikasinya ada di deskripsi video ataupun pin komentar setelah kalian download kalian buka aja aplikasinya kemudian kalian masuk aja ke menu text yang ini kemudian kalian pilih delete setel itu kalian masuk aja ke menu background yang ini kemudian kalian pilih aja from gallery setel itu kalian masukkan aja foto yang ingin yang kalian edit kemudian kalian pilih 9 banding 16 yang ini kemudian kalian pilih centang setelah itu kalian masuk aja ke menu yang ini kemudian kalian pilih import setelah itu kalian masukkan aja bahan foto yang sudah aku sediakan kalian bisa download bahan fotonya di deskripsi video ataupun pin komentar setelah kalian download kalian klik aja fotonya seperti ini kemudian kalian klik centang setelah itu kalian atau aja seperti ini jika udah kalian bisa langsung aja kunci fotonya caranya dengan klik ikon ini kemudian kalian pilih ikon kunci yang ini setelah itu kalian klik ikon yang ini lagi jika udah kalian bisa langsung aja membuat textnya caranya kalian masuk aja ke menu text yang ini kemudian kalian pilih teks setelah itu kalian pilih aja edit disini kalian tuliskan aja judul topografi yang ingin kalian buat jika udah kalian masuk aja ke menu font kemudian kalian pilih my font setelah itu kalian cari aja font yang ini jika kalian belum mempunyai fontnya kalian bisa langsung aja download fontnya di deskripsi video ataupun pin komentar dan buat kalian yang belum tahu cara pasang fontnya kalian bisa langsung aja cek video aku yang ini jika udah kita lanjut aja ke video tutorialnya disini kalian klik aja font yang ini kemudian kalian klik ok setelah itu kalian masuk aja ke menu size kemudian kalian atur size nya sesuai dengan keinginan kalian jika udah kalian masuk aja ke menu color setelah itu kalian pilih aja warna sesuai dengan keinginan kalian jika udah kalian atur aja tekstnya seperti ini kemudian kalian masuk aja ke menu light position kemudian kalian klik yang ini setelah itu kalian klik centang kemudian kalian bisa langsung aja copy textnya kemudian kalian pilih edit disini kalian tuliskan aja seperti ini kemudian kalian masuk aja ke menu color setelah itu kalian pilih aja warna putih kemudian kalian masuk aja ke menu size setelah itu kalian kecilin size nya sesuai dengan keinginan kalian kemudian kalian atur tekstnya seperti ini jika udah kalian bisa langsung aja copy tekstnya kemudian kalian pilih edit disini kalian tuliskan aja seperti ini disini kalian tuliskan aja seperti ini kemudian kalian atur aja tekstnya seperti ini jika udah kalian copy tekstnya kemudian kalian pilih edit disini kalian bisa tuliskan kata kata yang ingin kalian buat kemudian kalian masuk aja ke menu color kemudian kalian pilih aja warna yang ingin kalian gunakan setelah itu kalian masuk aja ke menu font kemudian kalian pilih my font setelah itu kalian cari aja font yang ini kemudian kalian pilih yang ini setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke menu size kemudian kalian kecilin size nya sesuai dengan keinginan kalian setelah itu kalian atur aja tekstnya seperti ini kemudian kalian masuk ke menu kemudian kalian klik yang ini jika udah kalian copy aja tekstnya kemudian kalian pilih edit disini kalian bisa tuliskan aja nama instagram kalian kemudian kalian masuk aja ke menu color setelah itu kalian pilih aja warna putih kemudian kalian masuk aja ke menu relative portion kemudian kalian klik yang ini setelah itu kalian klik yang ini kemudian kalian masuk aja ke menu portion kemudian kalian atur seperti ini setelah itu kalian klik aja icon panah ke atas banyak dua kali seperti ini kemudian kalian klik centang setelah itu kalian bisa langsung aja simpan fotonya caranya dengan klik icon yang ini kemudian kalian pilih service image kemudian kalian klik icon yang ini kemudian kalian pilih aja yang ultra setelah itu kalian bisa sengaja save to gallery oke mungkin cukup sekian untuk konten tutorial kali ini semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya